Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Salam Kebajikan Amo Budaya Rahayu Rahayu Saudara-saudara Bukitan Pleng Segilas memang yang tampak di kamera kita saat ini merupakan kebun tebu serta beberapa tanaman-tanaman lain tanaman-tanaman liar begitu tapi disinilah ada keunikan tersendiri bahwa di tempat ini ditemukan sebuah peninggalan dari zaman kerajaan kalau kita lihat secara wilayahnya memang berdekatan sekali dengan kota raja Majapahit yaitu di daerah Tawulan ini kami berada di sebelah selatan dari kota raja Majapahit nah kita lihat teman-teman ya berada di sebuah sungai nah seperti ini nah itu kan banyak bata-bata yang sudah berserakan ya bahkan ya ini bata puno tapi kita gak bisa masuk aku takut aku rawan pulau dan dari cerita warga ataupun yang punya ladang ini di bawah dari rimbun bambu ini sekitar kedalaman 2-3 meter pernah ditemukan umpak besar umpak sebagai penyangga tiang bangunan di zaman kerajaan dulu lalu umpak tersebut ditimbun lagi sama orang ini yang punya ladang jagung ini kita coba kesini kan nah kita fokus kepada parit ini ya nah kita fokus kesini ini berada di tengah-tengah dari ladang jagung teman-teman ini airnya cukup lumayan naik sudah nah ini kan kita turun jadi selain adanya umpak yang sudah pernah ditemukan namun ditimbun kembali oleh pemilik ladang jagung ini kita dapatkan ini ada tatanan batu bata ya nah ini ada tatanan batu bata yang masih terstruktur ada beberapa lapis begitu ya kan nah ini ya kan dan ini bangunan puno begitu loh kita coba ikuti alurnya ya ini kan alurnya ke selatan ayo kita maju sedikit nah disini nah disini kan ini kan masih terus ini ada yang sudah ambrol ya loh ya kan jadi memang tempat ini dulu memang istimewa kalau kita lihat kemarin-kemarin denahnya itu seperti ngotak-ngotak gitu loh jadi semacam ada banyak ruangan gitu loh disini ini dia itu juga nah ini ini kan masih terus ini berlanjut dia terus nah ini kan bisa jadi itu kanal bisa nah ini kan ini coba dilihat ini kan masih terstruktur ya ini masih apa namanya posisi asli ya posisi asli kita coba ini kan alurnya kan ke barat timur ya ke barat dan ke timur nah ini mungkin kalau kita gali ada masih ada beberapa lapis ke dalam gitu loh nah seperti ini dan batu batanya itu besar-besar jadi memang identik dengan batu batah kuno ya terus kita coba kesini di kisaran sekitar 5 meter kita dapatkan lagi strukturnya nah ini kan ini yang alur dari tadi yang tadi awal kita buka video kan alurnya ke selatan ya berarti ini nyambung kesini ya kan dia nyambung ke selatan begitu nyampe disini nah nyampe disini sudah berbeda lagi nah ya kan ini malah kesini kan jadi kalau kami sendiri yakin ya bahwa memang dulu tempat ini mungkin sebuah pemukiman besar atau mungkin masih masuk dalam lingkut istana Raja Majapahit karena ini berdekatan dengan Kota Raja Majapahit berada di sebelah selatan dari Terowulan kita ketahui bahwa Terowulan itu kan memang Kota Raja Majapahit ya terus selain kita dapati beberapa struktur batu batu batah kita banyak temukan fragment-fragment kuno disini nah seperti ini ini merupakan mungkin pecahan wadah dulu mungkin gerabah ya kan buci ya kan banyak sekali kita dapatkan terus kita coba lanjut kesini nah ini kan masih berlanjut ya kan jadi ada sekitar tiga lapis struktur bangunan yang terbuat dari batu batah merah yang berlanjut artinya struktur ini mungkin lanjutan dari yang tadi yang di bawah tadi ya jadi ini kan struktur geografis semakin meninggi struktur tanahnya berlanjut ada sekitar tiga lapis sayangnya ambrol banyak yang sudah lepas seperti disini kan di sepanjang dari luasnya kebun jagung ini material-material batu batah itu berserakan lakaruan kita coba kesini nah ini kan ini kan pecahan dari wadah kan nah ya kan mungkin wadah guncong atau apa mungkin atau mungkin vas bunga saya kurang tapi kalau melihat dari secara bentuknya ini kan melenggung ya artinya kalau nyambung secara utuh mungkin ya pecahan dari wadah bayangkan teman-teman umur dari fragment ini kalau kita mengajuk kepada majapai saja sudah 700 tahun yang lalu bagaimana tempat ini dulu dibangun oleh lelur kita dengan botong royong ya kan membangun dari sebuah bangunan yang cukup megah dan saat ini sudah tidak ya anggap saja sudah menjadi hal-hal yang tidak berguna gitu nah ini kan masih ada strukturnya tuh nah itu ya kan loh berlanjut sampai ke sini nah disini kita temukan sikunya ya sudutannya jadi ya kan artinya kalau melihat dari struktur ini yang tadinya memanjang dari selatan ke barat maksud saya dari utara ke selatan sampai sini dia ada sudutan begitu loh nah ini kan beda orientasinya ini malah dari barat ke timur berarti ada ruangan-ruangan begitu loh ya kan ada ruangan-ruangan yang kemungkinan mungkin rumah dari petinggi kerajaan mungkin atau bisa jadi masuk dalam kawasan istana majapahit nah itu karena kita saat ini musim duren banyak sekali kulit-kulit duren nah dari sini teman-teman banyak sekali terselip fragment-fragment nah seperti ini ini fragment-fragment dan ini kalau dari estimasi kami ini adalah genteng genteng zaman dulu itu berbeda dengan genteng sekarang kalau zaman dulu mempunyai dua sisi yang berbeda kalau di bagian atas dia glasir di bagian bawah dia lebih kasar untuk meminimalisasi panas matahari jadi canggih ya kan canggih sudah canggih semuanya sudah diperhitungkan terus sampai sini kita dapatkan lagi strukturnya jadi ini memanjang kan kita hanya bisa melihat dari pinggiran dari parit ini memanjang ini sampai situ terus kita ke sana ya sekilas memang hanya sebatas parit tapi di dalamnya banyak nilai yang tersembunyi yang berkaitan dengan peradaban kuno nah itu kan itu di bawah dari itu kan batu-batu bukan kan itu saking lamanya berlumus sehingga menghitam nah ini kan ini rentasinya kan sama dengan situ ya ke timur barat ya kan kalau kita coba bayangkan antara struktur ini kita sambungkan dengan struktur itu berarti ada ruangan kotak-kotak seperti hanya di situs kumitir itu betul ya nah ini teman-teman kita tidak tahu apa nah kedalaman dari struktur ini ada berapa lapis kita tidak tahu karena tidak ada kegiatan ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB atau BPK 11 tapi yang jelas kemungkinan ya dari BPK 11 sudah mendata bahwa disini terdapat sebuah peninggalan gitu oke kita coba kesini nah disini masih kelihatan lagi ini yang sudah ambrol ya kan ambrol di bawah sini banyak terselit fragment-fragment ini loh ambrol dan disitu dibawah dari aliran air kecil ini kita dapatkan lagi strukturnya itu ini luar biasa kan untuk tempat ini sebagai tempat apa kita coba apa ya serahkan ke komentar ke netizen saja bagaimana mereka menanggapi tempat ini yang jelas kalau dari beberapa temuan yang ada hubungannya dengan kerajaan maka bata-bata kuno ini memang identik dengan peninggalan kerajaan kuno karena batu-batanya identik dengan batu-bata yang ada di temuan situs di daerah terowulan oke dan ini kan sepanjang dari luasnya kebun jagung ini kita banyak temukan batu-batu bata kuno yang berserakan dengan berbagai fragment guci ramik bahkan terakota dan ada salah satu serat kuno atau kidung kuno yang menyatakan tentang kawasan ini ini kan masuk jabung ya jabung jabung itu dalam wilayah kuno nama-nama kunonya sajabung dalam kidung wargo sari ada dua sepasang kekasih yang pada waktu melakukan perjalanan mampir di salah satu resih yang kemungkinan resinya itu berada di sajabung ini setelah itu dia melintasi turun ke daerah pinggiran dari kumeper atau kumitir saat ini jadi memang ada hubungannya dulunya sajabung sekarang menjadi jabung oke oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton yang jelas tempat ini dulu memang ada kaitannya dengan peradaban kuno yang dimana sudah diterangkan dalam kidung wargo sari bahwa tempat ini dulunya bernama sajabung yang saat ini menjadi jabung dan memang berdekatan dengan wilayah istana majapahit karena dua pasangan kekasih diterangkan dalam kisah wargo sari hidung wargo sari itu dia melintasi dari sajabung menuju ke utara berjalan di pinggiran dari situs kumeper atau kisah kumeper yang saat ini menjadi situs kumitir terima kasih semoga bermanfaat salam budaya nusantara tinggalkan berserijan sambung bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahai selamat menikmati